Rusia telah menempatkan senjata nuklir di Belarus tahun ini sebagai tanggapan ekspansi NATO. Moskow menilai meluasnya aliansi hingga Eropa Timur telah menimbulkan ancaman keamanan. Pengiriman hulu ledak nuklir dimulai pada Juni lalu dan diprediksi akan selesai akhir tahun. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexey Polichuk mengatakan, Moskow terpaksa mengerahkan nuklirnya untuk menjamin keamanan. Belarus dipilih sebagai lokasi penempatan nuklir karena menjadi pembatas langsung dengan negara NATO. Polichuk menegaskan, nuklir di Belarus tidak akan ditarik ke Rusia selama NATO masih berekspansi di Eropa. Penarikan nuklir hanya akan mungkin terjadi jika NATO membawa pulang senjata mereka ke Amerika Serikat. Seperti diketahui, kehadiran NATO di Eropa Timur semakin terasa pelakangan ini. Dua negara Eropa yakni Sweden dan Finlandia mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota aliansi. Mereka khawatir akan menjadi sasaran Rusia berikutnya setelah Ukraina. Oleh karena itu, Sweden dan Finlandia merasa perlu adanya perlindungan dari aliansi parat. Terima kasih telah menonton!